Anak-anak yang terkasih jumpa lagi dengan Bapak Gea yang kece dan lucu di channel The Geas Pada kesempatan ini Bapak akan mengulas kembali tentang pembahasan kita materi minggu lalu Yaitu tentang Yesus menderita, wafat, dan bangkit Nah, Bapak membuat video ini supaya anak-anak bisa melihat kembali Atau bagi yang tidak masuk ketika pelajaran ini dibahas Anak-anak bisa mempelajarinya kembali Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang riwayat hidup Yesus melalui film The Passion of Christ Atau juga melalui film kisah hidup Yesus yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu Nah, anak-anak yang terkasih pada kesempatan ini Bapak akan menampilkan secara singkat Ringkasan riwayat hidup Yesus Seperti yang anak-anak ketahui Yesus disebut sebagai anak Allah yang menjadi manusia Dan dilahirkan oleh perawan Maria yang bertunangan dengan Yusuf Setelah kira-kira berusia 30 tahun Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Setelah menjalani proses baptisan Yesus mengadakan puasa selama 40 hari dan 40 malam Kemudian, Yesus memilih 12 murid untuk menemaninya Dalam mewartakan kerajaan Allah Sebab itulah tugas pokok yang diemban oleh Yesus Yaitu mewartakan kedatangan kerajaan Allah Kerajaan Allah yang dimaksud adalah Keadaan hati manusia Yang dirajai oleh Allah Sehingga semua orang hidup dalam semangat cinta kasih Saling mengampuni Saling bersaudara Haleluya Amin saudara-saudara Amin Baik anak-anak Bapak lanjutkan setelah diaminkan Berarti apa yang disampaikan sudah sah Jadi oleh sebab itu Bapak akan menyampaikan selanjutnya Selanjutnya riwayat hidup Yesus kita bisa saksikan Setelah Yesus dibaptis Selalu memilih murid-muridnya Yesus mengadakan berbagai mujizat Yang pertama mujizat orang buta bisa melihat Orang tuli mendengar Orang bisu berbicara Orang lumpuh berjalan Dan orang mati dibangkitkan Lalu Yesus berjalan terus Mewartakan kerajaan Allah kepada banyak orang Dan ia menemukan suatu kejadian yang tidak biasanya Yaitu ada orang-orang yang berjualan di dalam baik suci atau baik Allah Nah disana Yesus mulai marah dan mengusir penjual-penjual yang ada disitu Karena tempat ibadah selayaknya digunakan untuk memuji Tuhan Nah selanjutnya setelah Yesus mengadakan pengusiran terhadap pedagang-pedagang itu Maka Yesus menyampaikan ajaran-ajaran Terutama tentang kasih Tentang persaudaraan dan juga pengampunan Selain itu Yesus juga menyampaikan kritik-kritik kecil Dan tajam kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi Yang menyalahgunakan agama Untuk mencari keuntungan Dan untuk memperkaya diri Maka perlahan-lahan Banyak orang yang mengikuti Yesus Karena apa yang disampaikan Yesus Ternyata adalah sesuatu yang baik Dan juga berpihak kepada masyarakat yang dianggap lemah Nah anak-anak yang terkasih Karena kejadian itu Maka banyak yang menolak Yesus Terutama dari para imam Orang-orang farisi Ahli-ahli taurat Dan kelompok orang-orang yang biasanya Mengambil keuntungan dari sistem agama yang tidak benar Dan akhirnya Atas desakan Para tua-tua Ahli-ahli taurat Orang farisi dan para imam Maka Yesus dijatuhi hukuman mati Dan dituduh sebagai orang yang melawan kaisar Dan menyatakan diri sebagai raja Nah selanjutnya Akhirnya Yesus menjalani Apa yang disebut dalam iman kita Sebagai sesara dan wafat Namun Namun wafat Kristus bagi kita Mempunyai makna yang lebih dalam Tidak sekedar politis Tetapi mempunyai makna dalam iman Dalam iman kita mempunyai makna Tentang wafatnya Yesus Yang terdiri dari tiga poin Yang pertama Melalui wafat Yesus Kita mengetahui Bahwa Tuhan mengasih kita secara sempurna Yang kedua Melalui wafat Yesus Kita mengetahui bahwa Yesus berkorban Untuk Menyelamatkan kita Umat manusia Dari dosa-dosa kita Yang ketiga Anak-anak yang terkasih Dan kita semua Diajak untuk berkorban Dan pantang menyerah Memperjuangkan nilai-nilai Kebenaran kerajaan Allah Apa itu Seperti yang Bapak sampaikan Di awal tadi Bahwa kerajaan Allah Yang dimaksud adalah Dimana hati manusia Penuh dengan cinta kasih Pengampunan Dan juga persaudaraan Nah Bagaimana caranya kita Untuk menghormati Sengsara dan wafat Yesus Di salib Juga ada Empat poin Yang perlu kita ketahui Dan juga perlu kita terapkan Sebagai Murid-murid Yang dikasihi Tuhan Pertama Kita diajak Untuk menghormati salib Sebagaimana Santo Paulus mengatakan Bahwa salib adalah Lambang kemenangan Bagi pengikut Kristus Dan kita bangga Dengan salib itu Artinya Dalam salib itu Ada makna Yang tersirat Dan juga Ada makna Yang dapat kita ambil Tentang sebuah Penderitaan Tentang sebuah Pengorbanan Untuk kebaikan Yang kedua Kita diajak Untuk berkorban Untuk sesama Dan juga Nilai-nilai Kebenaran Dalam kehidupan Harian kita Yang ketiga Kita diajak Untuk mengasihi Sesama kita Dengan sungguh-sungguh Dan juga Yang keempat Kita diajak Untuk mengampuni Dan memaafkan Orang yang Menyakiti kita Selanjutnya Kita Masuk ke dalam Pembahasan Tentang Yesus Yang bangkit Dalam iman kita Kebangkitan Yesus Sungguh Amat besar Bahkan Santo Paulus Mengatakan Tanpa kebangkitan Maka Sia-sialah Iman kita Maka Untuk menyambut Kebangkitan Yesus Kita mempunyai Lima perayaan Untuk menyambutnya Yang pertama Adalah Minggu Palma Yang kedua Kamis Putih Yang ketiga Jumat Agung Yang keempat Sabtu Suci Dan kelima Minggu Pascah Nah Bapak akan Menjelaskan secara ringkas Satu persatu Dari lima perayaan itu Pertama Minggu Palma Dalam Minggu Palma Kita merayakan Bagaimana Yesus Masuk kota Yerusalem Menunggangi Seekor keledai Dan disambut Oleh banyak orang Yang melambaikan Daun Palma Dan juga Sambil berseru Hosana Putra Daud Nah disini Yesus dielukan Sebagai Raja Sebagai penerus Takhta Daud Kemudian Perayaan Kamis Putih Kita rayakan Untuk mengenang Perjamuan malam Terakhir Yesus Bersama para muridnya Sekaligus Kita juga Merayakan Ditetapkannya Sakramen Ekaristi Yaitu Penyerahan tubuh Dan darahnya Dalam rupa roti Dan anggur Sebagai makanan Dan minuman Agar manusia Beroleh hidup yang kekal Selanjutnya Kita Melihat juga Bahwa Yesus Dalam Perayaan Kamis Putih Membasu kaki Para muridnya Sebagai tanda Bahwa kita Harus saling Melayani Selanjutnya Kita diajak Untuk Saling Mengasihi Kemudian Kita merayakan Jumat Agung Jumat Agung Dirayakan Untuk Mengenang Bagaimana Yesus Menjalani Hukuman Disalif Di Bukit Golgota Melalui Wafatnya Yesus Kita merenungkan Secara nyata Ajaran Cinta Kasih Dan Penebusan Manusia Yang dibawa Oleh Yesus Dengan Sungguh Sungguh Dan total Kemudian Kita merayakan Sabtu Suci Sabtu Suci Kita rayakan Sebagai Cara Untuk Mengenang Karya Keselamatan Allah Sejak Alam Semesta Diciptakan Hingga Berpuncak Pada Peristiwa Yesus Kristus Yaitu Sengsara Wafat Dan Kebangkitan Yesus Perayaan Ini Juga Ditandai Dengan Lililin Pasca Sebagai Lambang Terang Kristus Yang Menerangi Dunia Kemudian Anak-anak Yang terkasih Kita juga Merayakan Tentang Minggu Pasca Minggu Pasca Kita rayakan Untuk Memperingati Kebangkitan Yesus Pada Hari Pertama Minggu Dan Seperti Kita Ketahui Kebangkitan Yesus Adalah Suatu Fakta Sejarah Dan Disaksikan Oleh Para Muridnya Terutama Maria Magdalena Dan Maria Maria Yang Lain Dan Juga Para Rasul Dan Penjaga Kubur Maka Kita Juga Dalam Perayaan Pasca Kita Mengenang Bahwa Yesus Menampakan Diri Secara Pribadi Kepada Kita Sebagai Penyelamat Umat Manusia Nah Anak-anak Yang Terkasih Itulah Pembahasan Kita Pada Minggu Lalu Dalam Tema Yang Bapak Bawakan Dan Semoga Dengan Tema Itu Anak-anak Juga Bisa Mengambil Hal-hal Penting Yang Bisa Dilaksanakan Dalam Kehidupan Harian Anak-anak Sekalian Selanjutnya Pada Minggu Lalu Bapak Memberikan Pekerjaan Rumah Ada Empat Soal Yang Pertama Bapak Bertanya Tentang Tujuan Kedatangan Yesus Kedunia Dalam Pembahasan Tadi Anak-anak Bisa Menemukan Disana Tujuan Kedatangan Yesus Adalah Mewartakan Kerajaan Allah Dimana Kerajaan Allah Yang dimaksud Adalah Manusia Penuh Dengan Cinta Kasih Persaudaraan Dan Juga Pengampunan Kemudian Soal Nomor Dua Bapak Meminta Untuk Menulis Empat Contoh Karya Yesus Untuk Membangun Kerajaan Allah Seperti Anak-anak Ketahui Dalam Pembahasan Tadi Yesus Membangun Kerajaan Allah Dengan Memanggil Orang-orang Yang Disingkirkan Dari Pergaulan Masyarakat Tadi Anak-anak Mendengarkan Bahwa Yesus Menyembuhkan Orang Sakit Orang Buta Orang Bisu Orang Tuli Dan Juga Orang Mati Dibangkitkan Kembali Selanjutnya Yesus Membenahi Tata Masyarakat Yaitu Mengkritik Tata Sistem Keagamaan Yang Tidak Benar Dari Para Ahli-Ahli Taurat Selanjutnya Yesus Mengajarkan Bahwa Allah Bapak Mengasih Semua Orang Tanpa Membeda-bedakan Yang Keempat Yesus Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Allah Sungguh Mengasihi Kita Maka Kita Juga Harus Mengasihi Sesama Kita Seperti Kita Mengasihi Diri Kita Sendiri Itu Itu Adalah Ajaran Ajaran Yang Dibawa Oleh Yesus Untuk Menyatakan Kerajaan Allah Di Atas Bumi Kemudian Soal Nomor Tiga Bapak Bertanya Tentang Mengapa Yesus Di Hukum Mati Setidaknya Ada Dua Jawaban Yang Bisa Anak Pilih Yang Pertama Karena Yesus Dituduh Sebagai Orang Yang Melawan Kaisar Dan Mengaku Sebagai Raja Yang Kedua Karena Yesus Mengkritik Pemimpin Pemimpin Agama Yahudi Para Ahli Ahli Taurat Dan Orang Orang Farisi Kemudian Juga Bapak Bertanya Tentang Makna Wafat Yesus Bagi Kita Nah Anak Anak Yang Terkasih Setidaknya Ada Tiga Makna Wafat Yesus Bagi Kita Yang Pertama Kita Mengetahui Bahwa Tuhan Mengasihi Kita Secara Sempurna Yang Kedua Karena Cintanya Yang Sempurna Itu Allah Mengorbankan Putranya Yang Tunggal Untuk Kita Yang Ketiga Kita Diajak Untuk Berkorban Dan Pantang Menyerah Memperjuangkan Nilai-nilai Kebenaran Kerajaan Allah Yaitu Cinta Kasih Pengampunan Dan Persaudaraan Demikianlah Pembahasan Bapak Kali Ini Sesuai Dengan Tema Yang Bapak Bawakan Pada Pertemuan Minggu Lalu Jika Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Bisa Bertemu Dengan Bapak Dan Ditanyakan Secara Langsung Jangan Lupa Mendukung Channel Bapak Supaya Anak Bisa Mendapatkan Lebih Banyak Lagi Tentang Pembahasan Pembahasan Tema-tema Yang Telah Bapak Ajarkan Di Kelas Demikianlah Pembahasan Kita Kali Ini Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Dan Semoga Tuhan Yesus Memberkati Kita Amin